Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya nyampaikan informasi masih terkait di Aceh ya disadur dari media online repolita.com Hai dengan judul komandan intelijen TNI tewas secara sadis keluarga berharap ini kutini hingga polaku ya begitu judulnya kalau saya ganti kata tewas menjadi egu guriah karena ini dalam melaksanakan kegiatan tugas negara Hai terkait penembakan komandan tim atau dan tim badang intelijen strategis baik TNI di wilayah Pidi Kapten Abdul Majid yang terbuka Hai Kapten Abdul Majid ya ini dihantam sadis dan terjadi secara mengejutkan keluarga juga berharap agar pelaku diproses seadil-adilnya terlebih kata pihak keluarga yang dilakukan Kapten Abdul Majid semasa hidupnya mengabdi demi kepentingan bangsa Indonesia sehingga pihaknya juga mempercayai bahwa aparat TNI bisa berusaha semaksimal mungkin untuk mengungkap pelaku harapannya ya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya dan bagi kita semua karena kami sudah apa beliau memang itu tugas siapapun apapun itu untuk kebaikan semua kata salah seorang anggota keluarga Kapten Majid yaitu Khairul Muslim kepada wartawan di Bandar Aceh pada Jumat 29 Oktober 2021 Khairul lantas meyakini bahwa Kapten Majid selama mengembang tugas sebagai dan timba ISTNI DPD sejauh ini telah melaksanakan tugasnya dengan baik lebih lanjut pihak keluarga juga menyatakan bahwa proses pemakaman telah diserahkan sepenuhnya kepada militer kami hakuli yakin beliau sudah melaksanakan tugas sebaik-baiknya tadi prosesinya kita serahkan ke negara karena kita memang sudah komitmen kepada negara mudah-mudahan ini menjadi kebaikan almarhum dan kebaikan keluarga kami semua jelas Khairul diketahui Kapten Majid dimakamkan di desa burawi Bandar Aceh dan prosesi pemakaman digelar secara militer yang diawali dengan upacara dalam proses pemakaman tersebut dihadiri sejumlah anggota kerabat keluarga dan masyarakat berawai Hai gugur ditembak di bagian perut Hai komandan tim atau dan tim badan intelijenik strategis TNI PD Kapten Abdul Majid dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal atau OTK pada Kamis 28 Oktober 2021 sore aksi penembakan tersebut terjadi sekitar pukul 1715 waktu Indonesia Barat akibat penembakan tersebut perwira pertama TNI warga Batu Pat Barat kecamatan Muarara 1 kota tersebut dikabarkan meninggal dunia penembakan itu sendiri terjadi di kawasan Jalan Lok Kerincong Gampong Lok Pana kecamatan Sakti Kabupaten PD dari informasi yang diterima penembakan terhadap anggota TNI oleh OTK ini kini sudah berada di banyak grup aplikasi pesan singkat WhatsApp ketika insiden penembakan itu terjadi korban diketahui sedang mengemudi sebuah mobil Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi BL1598NH ke arah TKP kemudian sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat terdengar suara-suara letusan senjata api sebanyak satu kali pada saat itu seorang saksi yang diketahui bernama Syarwan sedang mengendarai sepeda motor bersama istrinya diberhentikan oleh teman korban untuk meminta pertolongan membawa korban korban pun dinaikkan ke sepeda motor ke arah perumahan penduduk Gampong Lok Pana untuk dibawa ke rumah sakit umum daerah atau RSUD Sigli kendati begitu nyawa korban tak tertolong lagi akibat ada luka tembak di bagian perut sementara itu Kapendam Iskandar Muda Kolonel Arhanusud Rajan ketika dikonfirmasi pada Kamis 28 Oktober 2001 malam membenarkan peristiwa tersebut benar penembakan sekarang lagi seproses penyelidikan jawabnya singkat demikian saudaraku informasi terkait perkembangan di Aceh ya mulai manas lagi ini ya mudah-mudahan ini segera ketangkap pelakunya dan bisa ketahuan apa motifnya ya kan ada apa sebenarnya dan ini beruntung terus dalam satu hari ya termasuk ada pos polisi yang dihantam tuh diberondong tapi udah ketangkap dia pelakunya berapa orang tuh nah sisa ini nih mudah-mudahan ketangkap ini pelakunya ini ya kan jangan sampai ini mancing-mancing Aceh dijual kayak dulu tapi mudah-mudahan tidaklah tidak enak gitu soalnya tidak baik ya makanya mudah-mudahan ini ketangkap sehingga tahu alasannya kenapa dia berbuat begitu ada apa ya mudah-mudahan bisa segera ketangkap kawan dan kita tetap berharap Aceh aman-aman aja lah damai-dami aja lah ya jangan sampai nanti seperti dulu lah ya ngeri kawan ya selamat jalan kawan selamat jalan patriot bangsa tunai sudah baktimu ya semoga segala amal kebaikannya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga dosa-dosanya diampuninya dan mendapatkan tempat terbaik di sisinya dan bagi keluarga yang ditinggal semoga tetap sabar kuat tegar menghadapi ini semuanya jadi kita hanya bisa mendoakan dan saya yakin ini pasti masih dalam penyelidikan dan semoga otika ini segera tertangkap ini kawan ini saja yang saya bisa sampaikan sekali lagi selamat jalan patriot bangsa tunai sudah baktimu kepada ibu Pertiwi ya salam hormat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mereka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati